Halo semuanya, apa kabar? Hi Play Gaming disini bersama gue Diego Dan untuk guide ini gue akan bikin guide mengenai worker Dan ini banyak banget rekos-rekos dari kalian Jadi kurang lebih gue bakal bikin buat kalian So langsung aja kita mulai Oke, so pertama adalah kalian harus tau Gimana caranya kalian itu merekrut worker atau meng-hire Oke, jadi pertama-tama di setiap kota itu Otomatis ada NPC bernama work supervisor Jadi kurang lebih di setiap kota itu ada NPC work supervisor-nya Jadi kalau kalian mau rekrut worker Buat kalian suruh buat apapun yang kalian mau Seperti misalnya produksi atau gathering Kurang lebih ini NPC yang harus kalian cari pertama-tama Oke, jadi kalian ngomong sama NPC-nya Lalu disini ada contract workers, ada worker exchange, sama conversation Jadi kurang lebih yang paling penting itu adalah contract worker-nya Kalau worker exchange itu kalian nuker worker sama worker Kurang lebih barter Oke, jadi pilihan kalian ini adalah contract worker Oke, jadi kurang lebih sistem worker ini buat merekrut itu adalah Kalian menggunakan energi kalian untuk mendapatkan worker Jadi bisa dibilang kalian itu judi energi buat dapat worker yang kalian mau Dan tentu ini hoki-hokian ya Soalnya worker itu ada tingkat rarity-nya dan juga tingkat profesionalitasnya Oke, jadi gue bisa gue ambil enter Oke, jadi gue ini dapet goblin worker dan tentu worker itu ada work speed-nya Yaitu adalah kecepatan gimana worker ini ngeproses suatu proses Dan juga ada movement speed-nya itu ada 4 Luck-nya ada 5 dan stamina-nya ada 10 Oke, dan hal yang harus kalian perhatiin itu adalah work speed-nya dan juga stamina dan juga lodging-nya Oke, kurang lebih lodging masuknya nanti Sekarang gue bakal bahas ke work speed-nya dulu sama stamina Oke, biasanya buat goblin itu jumlah stamina-nya itu sangat kecil Dalam arti dia bisa ngelakuin hanya sedikit processing Tapi worker speed-nya itu yang paling cepat itu adalah goblin Dan tentu disini ada cost-nya yaitu 3500 silver ya Harga cukup bersawat lah ya Jadi lumayan murah Oke, dan apa lagi yang harus kalian perhatiin Dan juga karena worker itu ada tingkat rarity-nya dan juga tingkat profesionalitasnya Oke, jadi kalau misalnya gue mau recruit ini Gue tinggal hire worker dan juga otomatis dia bakal dikasih tau Eh, lo yakin lo mau hire worker ini nih? Kalian klik yes Oke, lalu setelah itu gue mau coba nyari satu worker lagi Dan gue dapet goblin lagi Kalau kalian bisa lihat disini itu work speed-nya 60 dan juga stamina-nya adalah 8 So, maksud dari ini apa? Ini semua tergantung dari kebutuhan kalian Typical worker apa yang kalian cari Dan juga tentu ada jenis-jenis dari worker Itu ada goblin, ada human, ada giant worker kurang lebih seperti itu Dan lalu gue bakal di hire worker dan ditanya lagi Eh, lo yakin mau nih? Gue klik enter Oke, lalu setelah kalian purchase kurang lebih di sebelah kiri atas Di bawah level kalian ini ada icon residence Terus ada worker Itu iconnya kayak Apa yang namanya? Lupa gue pacul Bukan pacul Yang buat itu apa? Real-realita apa sih? Ya kurang lebih ya itulah ya icon ini Kalian klik Otomatis disini muncul list dari worker-worker kalian Oke, perlu kalian take note ya Worker ini Hanya khusus kalian kirim dari hedel Karena register-nya itu ada di hedel Jadi di kota manapun kalian Nge-recruit worker itu Kurang lebih dia bakal keregisir khusus ke kota tersebut Oke Dan juga salah satu hal lagi yang harus kalian perhatiin adalah Di setiap rumah itu ada berupa lodging Jadi rumah itu ada yang bisa dijadikan sebagai lodging Dan tentu kalian harus perhatiin Kalau kalian ambil tier 1 Itu bakal nambah sekitar 1 slot Atau istilahnya You can hire one more worker Atau dengan istilahnya kalian bisa menambah 1 worker Dan tentu sini ada require kontribusi poinnya Dan juga ada jumlah uang yang perlu kalian untuk menyewa Atau membeli tempat rumah tersebut Oke, maksud dari ini apa? Jumlah worker yang bisa kalian punya itu Adalah sesuai dengan jumlah lodging Yang kalian punya di kota yang kalian mau Kurang lebih seperti itu Jadi semakin lodging yang kalian punya Otomatis semakin banyak worker yang bisa kalian hire Dan kalian suruh untuk apapun yang kalian mau So, disini gue udah beli beberapa rumah yang bisa Ada yang dijadiin lodging Disini ada yang sampai sampai tier 5 Dan juga kurang lebih gue borong Ini 3 rumah boleh dijadiin lodging Tapi masih tier 1 Dan kalau kalian mau naikin Kalian perlu banyak worker Kurang lebih ya ditingkatin tiernya Kalian tinggal klik level up Dan juga duitnya juga buat level up Itu juga bakal Mayarnya lebih gede Ya jadi agak lumayan lah ya 130 ribu silver itu juga uangnya cukup lumayan Jadi kurang lebih kayak begitu Oke masuk ke bagian dari produksi Oke jadi kurang lebih gue akan mencoba sespesifik mungkin Ngejelasin buat kalian Ya dan semoga gue bisa lah ya Oke langsung aja kita go aja Oke jadi setiap rumah itu otomatis ada Eh sorry Otomatis setiap rumah itu bisa digunain untuk sesuatu Gak cuma dari hanya segi memperluas storage Atau dijadiin sebagai residence Atau sebagai lodging Tapi juga untuk memproduksi sesuatu Oke dan tentu kalian harus inget ya Satu rumah itu hanya bisa dipakai untuk satu kegunaan Contoh misalnya rumah ini adalah empty house Kalau misalnya kalian jadikan sebagai storage Itu hanya bisa sebagai storage doang Gak bisa buat yang lainnya Tapi kalian masih bisa ganti opsinya tersebut Misalnya gue disini bakal ngambil contoh Misalnya ini Heidel 8i1RM1 Misalnya ini udah gue jadikan sebagai storage Otomatis kalau kalian mau jadi sebagai lodging Kalian harus ubah dulu change usagenya ke lodging Dan termasuk buat hal-hal yang lainnya Atau misalnya rumah itu mau kalian jadikan buat tempat produksi sesuatu Oke jadi misalnya kalau gue mau jadi buat lodging Gue tinggal klik change usage lodging Dan tentu bakal kemakan sebesar 5 receiver Dan work time nya itu sebesar 1 menit Jadi kalian klik ok Dan kalian harus nunggu Dan gue ambil contoh satu lagi Misalnya ini Gue mau Menyari Carpentry workshop So kalian disini ada check purchase condition nya Karena rumah ini adalah abu-abu Jadi kalian klik Otomatis disini ada list nya Heidel 21 22 231F dan ini adalah total poin kontribusi yang harus kalian bayar Untuk membeli rumah tersebut Rumah yang kalian inginkan Atau rumah berkorespon dimana kalian mau produksi itu Kurang lebih seperti itu Dan sekarang misalnya gue mau bikin kapal Oke otomatis kalian harus punya shipyard Jadi kurang lebih Di kotak badan online Rumah yang bisa bikin kapal itu Enggak semuanya Hanya beberapa Jadi gue saranin kalian itu Kalau kalian suka produksi Untuk yang tipikal spesifik Kalian cari rumah-rumah Yang menurut kalian itu Sesuai dengan life skill Yang kalian ambil Dan juga bersangkutan Sama apa yang mau kalian produksi Kurang lebih seperti itu Oke misalnya gue mau produksi kapal Otomatis gue harus nyari shipyard Dan kebetulan di Heidel ini Rumahnya adalah rumah yang Heidel 5 Min 4 2F Kurang lebih 2F itu second floor Oke jadi disini gue udah jadi sebagai shipyard Dan otomatis di kanan ini bakal tertulis Barang produksi apa aja yang bisa gue bikin Oke jadi misalnya gue bakal ngambil contoh yang paling simple Itu adalah raft Raft itu kalian ada deskripsi materialnya Itu ada log 25 buah Sama black stone powder sebesar 3 Oke jadi misalnya gue mau produksi ini nih ya Misalnya buat bikin raft Lalu disini kalian ada manage crafting Nah lalu disini Kalian ada kegiatan dari bahan-bahannya apa aja yang kalian perlukan Tapi kalian ingat ya Ini khusus buat ship license robot Tapi gue maunya ini adalah raft Oke jadi otomatis disini ada kayak gambar ya panah ke kanan Jadi kurang lebih banyak orang gak perhatiin ini loh ya Jadi kurang lebih kalian harus ingat disini ya Kalian bisa milih barang produksi apa yang bisa kalian bikin Dari tempat produksi tersebut dengan menseleksi melalui panah-panah ini Jadi misalnya ini adalah barang yang mau gue bikin Yaitu shift license raft Jadi anggap aja gue produksi ini Oke tentu disini ada log ini 25x Sama black stone powder itu 23x Dan tentu disini list dari worker gue bakal keliatan Dan juga ini ada 8x8, 10x10 sama 8x8 Kurang lebih itu adalah stamina dari worker gue Untuk memproses prosesan material ini Kurang lebih seperti itu Oke jadi sekarang kita harus lebih teliti sedikit ya Oke jadi misalnya black stone powder ini harus diproses banyak 3 kali Oke jadi disini ada black stone powder Dan juga ini ada 6 menit 12 second Itu maksudnya 6 menit 12 detik So maksudnya ini apa? Maksudnya ini adalah worker itu biasanya Kalau di MMORPG lain kalian send 1 worker Otomatis dengan jumlah berapa bahan yang dia perlu Itu otomatis jadi Enggak, gak seperti itu kalau di Black Dazzle Online Di Black Dazzle Online itu Worker itu ngerjainya per 1 bahan Jadi kalau misalnya ada 3 black stone powder Dan disini 1 proses itu makan 6 menit Berarti 3 dikali 6 menit Dan itu adalah jumlah buat ngeproses 3 item tersebut Yaitu 3 bahan ini ya 3 black stone powder ini Yaitu 3 dikali 6 menit Dan tentu worker itu bisa kalian suruh kerja sebagai borongan ya Jadi caranya adalah kalian change Dan ini kalian pilih maksimum Nah ini adalah 3 Soalnya karena bahannya cuma yang perlu Buat produk sini cuma 3 Dan tentu kalian klik OK Jadi otomatis 1 worker ini Bakal ngegunain 3 energinya Untuk ngeproses Black stone powder ini Jadi gue langsung aja start work Lalu disini dia bakal nanya Eh lo yakinnya mau mulai nih Atau mau nyuruh workernya buat kerjaan ini nih Kalian klik enter Otomatis worker gue bakal langsung mulai ngeproduksi Jadi kurang lebih worker gue yang tadi 1 itu Dia lagi ngeprosesin bahan-bahan black stone powder ini Sebesar banyak 3 Oke dan untuk locknya ini ada 25 Dan tentu sisa worker gue ini ada 2 Yaitu kurang lebih ya Staminanya ada 8 Jadi bisa produksi 16 So lagi-lagi Untuk ngeproses lock itu Makan waktunya juga sama Dan perlu kalian ingat ya Jumlah Waktu kali Waktu worker kalian buat ngeproses suatu Proses bahan Itu makan waktunya berbeda-beda Tergantung dari Barang apa yang mau kalian produksi Kurang lebih seperti itu gambarannya Oke jadi gue bakal suruh worker gue buat ngebikin Bukan ngebikin sih Maksudnya buat ngeproses lock ini Lalu gue mau ini dengan sifat borongan Oke jadi kalian klik change Lalu kasih ke 8 Kurang lebih maksimumnya 8 Karena maksimum stamina dari workernya ini Adalah 8 Oke gue bakal suruh dia Lalu jadi ini adalah 8 kali proses Berarti 8 dikali 6 menit Oke jadi gue langsung start work Langsung dikerjain Dan tentu kalian bisa timpa ini Dalam arti timpa itu Kalian bisa send sebanyak worker-worker Buat kalian percepat proses produksinya Caranya adalah Kalian masih bisa klik ini locknya Dan juga kalian klik goblinnya Terus kalian change lagi Maksimum quantitynya diganti 8 Kalian klik enter Lalu kalian klik start work Nah otomatis goblin gue yang kedua Lagi ngeprosesin bahan lock ini Dengan goblin yang satunya lagi Dan tentu kalian bisa nge-stack sebanyak-banyaknya worker Masuk ke jumlah proses dari bahannya yang diperluin Kurang lebih seperti itu Oke dan sekarang ini Blackstone powdernya ini Udah keproses itu sebanyak 2 Dan tentu disini bakal keliatan Ini kurang lebih Progress dari pembuatan barang Yang lagi kalian bikin Dan kalau kalian buka worker kalian lagi Kalian klik kiri Otomatis ini stamina worker-nya ini berkurang Dan otomatis kalian pasti mikir Gimana cara gue nge-regen stamina Para worker-worker gue Oke oke salah satunya adalah Gue disini gue punya beer Jadi beer ini adalah minuman yang perlu buat nge-recover stamina worker-worker kalian Jadi ini nge-recovernya per satu worker sampai penuh Baru masuk ke worker yang satunya lagi Dan satunya lagi dan seterusnya Oke jadi kurang lebih kalian bisa lihat disini Staminanya agak cukup ya berkurang lah ya kurang lebih seperti itu Dan tentu disini dia lagi nge-proses Ini ada 1 menit 27 detik Dia lagi bikin nge-proses satu bahannya Dan tentu gue bakal ngasih dia beer Disini kalian ada icon recover Jadi itu kalau kalian klik-klik cover Untuk worker yang kalian mau Itu bakal ngurangi jumlah beer kalian Jadi gue klik-klik cover Lalu kalian klik kanan Otomatis stamina-nya bertambah Oke jadi untuk beer ini Ya tentu tergantung kalian Kalau kalian mau misalnya bikin Kalian bisa bikin Dan kalau misalnya kalian mau beli langsung dari market Kalian juga bisa beli dari market Oke jadi kurang lebih ini stamina-nya bakal gue penuhin Oke jadi udah gue penuhin Jadi kalau udah penuh stamina-nya Kalian gak bisa kasih beer lagi Kurang lebih kalian masuk ke NPC Yang kira-kira butuh stamina buat di recover Jadi gue bakal masuk ke worker yang gue yang paling atas Dan tentu stamina-nya gue regen-in lagi Dan juga setiap worker itu ada levelnya juga Level maksimumnya itu adalah level 30 Dan tentu kalian ada sistem Untuk naikin pangkat Sama profesionalitas dari worker kalian Yaitu kalian rajin pakai sampai 30 Nanti disini ada istilahnya itu Adalah ujian buat workernya itu Naik pangkat sama naik profesionalitas Kurang lebih kayak gitu Dan sebelumnya gue pernah bikin guide Tentang gimana kalian cara menghubungkan suatu node Dengan poin kontribusi Dan juga benefit apa yang bisa kalian dapat dengan node Oke dan khususnya untuk video ini Karena ini berkaitan sama worker Dan ada pengumpulan gathering Kurang lebih gue bakal ngasih tau salah satu Hal lagi gimana kalian itu bisa nyuruh worker kalian itu Buat menggathering atau mengumpulkan resource Atau bahan material Buat karakter kalian Oke jadi pertama-tama kalian itu harus menemui node manajemennya lagi Dan untuk contoh ini gue bakal ngambil NPC namanya Amadeo Alejandro Dia itu adalah NPC node manajemen dari Alejandro Farm Lalu gue ngomong sama dia Lalu ini ada node manajemen Oke umumnya kalian itu baru gue kasih tau Gimana kalian itu membuka node yang kuning ini Dan juga disini kalian bisa lihat Ini ada tempat buat honey production Sama specialties nya Alejandro special honey Sama ada pumpkin farming Jadi kalau kalian mau gunain worker Kalian buat ngumpulin resource atau bahan Kalian harus buka node-node ini juga Jadi kalian klik Otomatis kalian ada contribution invest lagi Untuk node spesifik yang kalian bisa kalian pakai untuk gathering ini Jadi gue bakal investasi Dan itu jadi Dan itu jadi warna kuning Ya seperti kayak gini Artinya itu udah aktif Dan juga kalian siap untuk Ngumpulin bahan tersebut Dan tentu disini ada ini ya Ada honey production nya Jadi gue bakal buka sekaligus Jadi lalu kalian klik Lalu kalian ada contribution invest Baru node nya bakal nyala Kuning seperti ini Oke kalian kalau mau aktifin node Dimana kalian mau produksi barang Kalau kalian buka dari world map Terus kalian klik ke node Lalu kalian mau buka node production Atau buat gathering nya Otomatis kalian gak ada opsi Buat contribution invest Caranya adalah Kalian harus ngomong sama NPC node management nya Correspond sama typical bahan Apa yang mau kalian gather Itu kalian ngomong sama NPC nya Kalian pilih node management Lalu kalian bisa klik Melalui NPC baru kalian bisa contribution invest Lalu node nya bakal nyala seperti ini Jadi kalau node nya udah kuning seperti ini Kalian siap buat ngirim worker kalian ini Untuk gathering bahan di node yang manapun yang kalian mau Dan di node yang manapun yang kalian suruh Oke jadi sambil kita menunggu proses kapal kita Jadi ini sebentar lagi 16 per 28 Jadi cukup ya sebentar lagi Gimana cara gue nge-send worker buat gue suruh gathering bahan yang gue mau Oke jadi pertama tadi itu gue udah kasih tau Gimana cara kalian ngebuka node nya untuk ngumpulin bahannya Dan juga caranya adalah kalian klik ke node yang udah kalian buka node gathering bahannya Misalnya gue tadi itu buka alejandro Tapi kalau misalnya kalian mau buka node yang lain Caranya juga sama seperti yang di video ini Misalnya gue ini mau ngumpulin pumpkin Atau mau gathering pumpkin Atau gue mau collect pumpkin lah ya Istilahnya kayak gitu Gue klik node ini Icon ini dan otomatis disini Ada list dari worker gue yang lagi available Alright kurang lebih kayak begitu Dan juga ada tentu jumlah energinya Itu ada 30 Terus juga ada skill nya juga Kalau betul worker ini ada custom knowledge Yaitu kalau misalnya worker gue lagi bikin kostum Work speed nya bertambah plus 5 Oke jadi kurang lebih ya itu pengaruhnya ya cukup sedikit Tapi kurang lebih kalian ada gambaran kayak gimana Dan tentu disini ada jumlah produksi waktunya Yaitu adalah 50 menit 17 detik Itu jumlahnya untuk 1 gathering dari pumpkin ini Alright jadi kalau misalnya 1 kali gathering itu makan sekitar 50 menit Jadi kalau misalnya gue 30 Yaitu berarti adalah 30 dikali 50 Itu sama dengan jumlah waktu buat worker gue Nengumpulin jumlah pumpkin yang gue mau Oke sesuai dengan kebutuhan kalian Berapapun jumlah yang kalian mau Maka makan waktunya itu segitu Oke jadi gue bakal Nge-gather pumpkin ini So kurang lebih gue mau gathering Semuanya aja taro begitu ya Oke jadi gue change Ganti masukin kuantiknya gue ganti Wuuuhuhuhuhuhuhuhu 50.000 bro Oh yes Tip gue bisa 50.000 time nih Gue gak ngerti kenapa sih Aturan sesuai dengan energi dari NPC nya sih Yang jelas sih kayak gitu sih Oke dan tentu gue langsung klik start work Dan otomatis Worker gue bakal ngumpulin Sebanyak 5.000 Pumpkin Oke jadi kurang lebih kalian ada sedikit gambaran aja buat kalian Jadi ini ada remaining time nya Itu sebesar 50 menit Itu remaining nya itu untuk Satu kali gathering satu pumpkin Dan termasuk Untuk bahan-bahan yang lainnya Yang mau kalian gathering Dari node-node yang lain Oke kurang lebih seperti itu Alright jadi kalau misalnya nanti Disini juga nanti bakal ada icon ya Icon nya ini agak Gue puter dikit ya Ini ada icon nya Itu artinya worker kalian itu Lagi kalian suruh kerja buat Di node gathering ini Oke kurang lebih seperti itu Dan satu node gathering ini Hanya bisa ditempati oleh satu worker Tidak bisa lebih Kurang lebih seperti itu Nanti kalau misalnya Worker gue udah ngumpulin bahannya Itu bakal masuk ke storage Dari kota yang gue suruh Misalnya kalau misalnya Worker nya ini gue suruh ngumpulin bahan Dari handle Gue suruhin ke node A Nah otomatis bahannya nanti Bakal masuk ke inventory Bank gue atau inventory warehouse Nanti bakal masuk ke sini Oke jadi kalian itu juga harus tahu Kalau misalnya kalian mau nyuruh worker Kalian buat ngumpulin bahan Di node gathering yang kalian mau Itu kalian harus ingat Kalau node nya itu harus terhubung Dari kota ke node yang mau kalian Suruh worker nya itu Buat ngumpulin bahannya Buat kalian Kurang lebih karena harus ingat itu Dan kurang lebih seperti itu Oke jadi kalau misalnya Barang yang udah diproduksi ini Udah selesai dan udah jadi Otomatis masuk ke inventory Warehouse kalian Atau bank Dimana kalian bikin barang Produksi tersebut Dan buat barang produksinya itu Bakal memakan Memakan waktu Buat diproses Tergantung dari tipikal Apa barang yang bakal diproduksi Sesuai dengan life skill Yang kalian mau Atau yang bersangkutan Alright guys Tadi itu sedikit guide gue Tentang worker Dan juga semoga guide ini Bisa membantu kalian Yang masih baru ke permainannya Terutama buat tipikal player Black Dyson Online sih Yang nanti bakal masuk open beta Pada bulan Januari 2018 Dan gue juga ngejelasin Apa poin penting-penting Yang harus kalian ketahui Tentang worker Dan gimana sistemnya kerja Dan juga apa poin-poin Yang pentingnya juga Dan juga kalau kalian suka video ini Dan guide ini membantu Jangan lupa untuk Klik like nya Dan juga jangan lupa Untuk subscribe ke channel gue Dan juga gue sempat bilang tadi Kalau worker itu Ada tinggal profesionalitas Sama rarity nya Itu nanti link lengkapnya Bakal gue taruh di bawah Jadi jangan lupa Cek deskripsi di bawah Dan kalau misalnya kalian itu Adalah player Black Dyson Online sih Yang bener-bener baru Ke permainannya Dan kali ini masih baru Dan kira-kira Sekiranya nyari guild Atau tempat buat Ya have fun Dan memimbing Gue bikin guild Di Black Dyson Online sih Yaitu adalah Yakuza Jadi kalau kalian masih baru Dan perlu temen untuk bermain Atau guild Kalian bisa masuk ke situ Dan juga gue bakal sertain Link discord nya itu Di bawah Dan kalau kalian mau Minat masuk Itu link discord nya adalah Link discord Black Dyson Online Yang umum Nanti gue ada disitu Jadi kalau kalian mau tanya-tanya Bisa cek link discordnya di bawah So alright guys Cukup sekian video gue Dan sampai jumpa Pada video gue yang berikutnya Dan untuk guide yang lainnya Bakal gue sambung Di video gue yang selanjutnya Dan sampai jumpa Peace out Thank you semuanya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax